Kita kasih ganjil pakai genteng Nah gini Terus nanti Di bawahnya ini kita Kasih plastik atau pakai karpet Bisa genteng Nah ini sama Dulu begitu prosesnya Saya gimeng dari turun cangkok Masuk polybag kemudian saya masuk Ke ground begitu saja tanpa program akar Dan setelah syupur saya lakukan Program Tahap pertama Dan sekarang saya lakukan Tahap program Kedua kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel saya Oke teman-teman saya Sebelum dan susahnya saya ucapkan terima kasih Untuk teman-teman yang selalu menyimak Di video channel saya mengikuti Perkembangan channel saya Mudah-mudahan sebelumnya Menginspirasi Bagi teman-teman ya Oke teman-teman Kali ini saya Mau melakukan tahap lanjutan Untuk Kebesaran batang Dan program akar Bantun saya kimeng Ini dulu program pertama Dari turun cangkok Masuk polybag Kemudian Setelah subur di polybag Saya masukkan ground Begitu saja Tidak sehat program Setelah ini subur Baru saya Melakukan program Untuk bahan ini Untuk bahan bonsai kimeng Tentunya banyak sekali ya Cara-cara untuk program akar Nah ini lain daripada yang lain Teknik ini Nanti pas Pertama di ground ini Saya lakukan program Bisa simak Untuk teman-teman Di bawah Deskripsi saya Ada nanti saya Lampirkan linknya Pas Proses Pertama kali Program Ini ya Jadi Masuk dari polybag Setelah subur Saya masukkan ke ground ini Tanpa melakukan program akar Nah ini saya lakukan program akar Setelah tanaman ini subur Saya mau tunjukkan Untuk teman-teman Bagaimana caranya Untuk Program Akar ini Dari polybag Masuk ground Saya biarkan subur Kemudian Ada proses yang Agak lumayan Unik ya Ini saya belajar dari teman Juga Dan saya langsung berbagi Dan ini saya akan lakukan Tahap berikutnya Seperti apa Dan nanti maksudnya Bagaimana ini nanti Saya akan kerjakan Oke kita langsung ke Bahan yang Belum saya program Seperti ini Jadi awalnya Bagaimana Saya akan Tunjukkan Triknya Untuk teman-teman Kemudian Saya akan melakukan Tahap lanjutan Program Batang Pembesaran batang Dan akar ini Oke Kita langsung Menuju bahannya Yang belum proses Seperti ini Ini sama ya Dulu dari Turun cangkok Saya masukkan Ke polybag Setelah subur Saya pindahkan Di sini Seperti akar Di bawah Masih acak-acakan Tidak terprogram Ini saya tanam Begitu saja Dulu Di ground Dan ini Sudah Terlihat Ada pengangkatan Kesuburannya Sudah maksimal Setelah maksimal Ciri-ciri Daunnya Sudah Pucuk Daunnya Sudah Tidak banyak Pucuk muda Baru kita lakukan Proses Seperti video Di depan tadi Dulu seperti ini juga Tanpa tertata Pas pertama Masuk ground Untuk langkah pertama Pada Contoh Video di depan Yang nanti Saya mau kerjakan Dulu seperti ini juga Pertama Kita gergaji ya Nyampe tulangnya Dalam kena Tapi ingat Sebelum melakukan Penggergajian Kita kasih Memancang Kanan-kiri ya Kasih Memancang Kanan-kiri Yang kuat Terus kita Kasih Bambu Kita ikat Yang kuat Setelah itu Kita gergaji ya Saya mau Berikan contoh Untuk Bahan ini ya Sebelum Kita melakukan Penggergajian Langkah baiknya Kita sikat dulu Kita bersihkan Biar Pori-porinya Kebuka Terus untuk Jamur-jamur Yang menempel Pada batang ini Biar bersih Kita gergaji Nyampe tulangnya Kena jangan nyampe putus Muter Nyampe full muter Setelah itu Kita ambil pahat Kita pahat ya Sesuai yang kita inginkan Tulangnya Di ikut sertakan ya Kita pakai Bisa pakai pahat yang tipis Kita Usahakan Pemahatan Untuk tulangnya Ngikut ya Berarti kan Kalau kita gergaji Kita pahat sini Dia ngebuka ya Ngebuka Kita pahat empat aja Setelah itu Kita buka Ke kanan Ke kiri Semuanya ada empat Dari samping sini Nanti dari samping sini Terus samping sini Samping sini Tulangnya Di usahakan Di usahakan Ke cerita Setelah itu Kita buka Kita ganjel pakai Bisa pecahan genteng Jadi nanti Bisa begini ya Bisa begini Terus kita Kita kasih Ganjel pakai genteng Nah gini Terus nanti Di bawahnya ini Kita Kasih plastik Atau pakai Karpet Bisa Genteng Bisa kita Tata begini Nanti akarnya Bisa keluar Pada contoh Pada contoh ini ya Nah ini sama Dulu Begitu prosesnya Cah Udah Seperti ini Setelah Untuk penimbunan Kita lakukan Setelah kering Setelah kering Baru kita Melakukan Penimbunan Dia pasti Untuk Bisa ya Mengeluarkan akar Baru seperti ini Karena sudah Diputus Tapi as bawahnya Ini Sudah saya putus As bawahnya As ke bawahnya Yang nutrisi utama Batang ini Cari makanan Sudah saya putus Ada akar baru Ini Nah ini tahap berikutnya Saya akan Mencoba Untuk Membuat Bahan ini Menjadi ngepen ya Pembesaran batang dulu Dan mungkin nanti Ada beberapa Akar yang Mungkin nanti Tidak saya pakai Terus saya mau Lakukan Pengurangan Penyeleksian Nah seperti apa Ini nanti Sedikit Mungkin Bermanfaat Bagi teman-teman Yang suka program Akar bahan Bunse Gimeng ya Ataupun yang lainnya Oke kita langsung saja Mengerjakan bahan ini Nanti seperti apa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Saya masukkan Begirkan ke Lanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tanpa program akar Dan setelah Sudah Setelah Sudah Saya lakukan Program Tahap pertama Dan sekarang Saya lakukan Tahap program Kedua Kita lihat dulu Untuk Tadi Untuk teman-teman Kalau Bisa menyimak Pas pengerjaannya tau ya untuk pemecahnya bagaimana tip teknik triknya seperti apa teman-teman bisa lihat tadi eh tentunya tadi banyak sekali ya untuk akar kecil-kecil yang nantinya tidak saya pakai sekalian saya lakukan untuk penyeleksian penyeleksian akar maaf sangat banyak sekali tadi untuk seleksi akarnya tapi sebelum saya melakukan seleksi akar pemecahnya tadi teman-teman bisa lihat ya pas di video saya lakukan dengan dasar memakai karter biar nanti kita memahatnya seperti yang kita inginkan mengikuti alur karakter dasar tadi terus setelah itu saya lakukan ini penarian soalnya setang pertama kedua ini mungkin terus hanya saya ingin tunas di sini nanti tapi untuk saat ini saya melakukan untuk proses program akar ya penataan akar yang sempurna dulu dan pembesaran batang nanti as utamanya ini saya menginginkan begini nanti untuk teman-teman menyesuaikan ya untuk mungkin bisa ditarik begini lagi kita ganjal semuanya sama ini kita lihat nanti dan sudah setelah itu saya lakukan penyikatannya untuk jamur-jamur biar sampai bersih biar jamur hilang terus tidak mengganggu jalur nutrisi naik turunnya nutrisi setelah itu saya tadi melakukan pemupuannya memakai pupuk kambing saya memakai kotoran kambing yang sudah fermentasi saya taruh di sini kemudian saya siram nyampe banyak biar pupuk fermentasi tadi bisa larut turun ke bawah kemudian sini saya timpun pakai pasir tipis dulu biar nanti penguapannya penguapan pupuk di bawah tidak terlalu banyak yang keluar ke atas ya karena terkena sinar matahari nanti mungkin kalau ini sudah agak jalan ini nanti saya biarkan dulu kalau sudah agak jalan bekas pecan ini kambingnya sudah agak sedikit jalan mungkin nanti akan saya timpun segini nanti untuk teman-teman tidak perlu saya update penimbunan paling kalau sudah agak sedikit jalan nanti bisa ditimbun sekian dikasih ring lebih bagus nanti agar untuk program akar tahap berikutnya kita enak untuk memengkaranya oke teman-teman ini tadi sedikit teknik unik ya untuk program akar kimeng yang dari turun cangkok tanam polybag kemudian masuk ground begitu saja disini kemudian setelah subur baru kita melakukan program akar yang ini juga saya belajar dari teman saya sampaikan untuk teman-teman juga kita belajar bersama ya kita sama-sama pemula oke teman pun saya dari kami di jantung pun saya kita nyanyikan dulu mudah-mudahan ini tadi bermanfaat untuk teman-teman ya yang suka program akar dan berbudidaya cukup sekian dulu dari kami di channel Bonesia Gembong salam satu hobi salam budidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati